Saat dalam masa menyusui, seorang ibu memang memerlukan energi yang lebih banyak, agar produksi asi dan stamina si ibu tetap terjaga. Tetapi berpuasa bukan menjadi alasan bagi ibu untuk tidak memberikan asi pada anaknya. Seperti yang dijelaskan dokter spesialis kandungan rumah sakit Badarudin, Iketut Widiana, berpuasa tidak menjadi halangan bagi ibu untuk tetap menyusui. Dengan catatan, si ibu tetap memperhatikan asupan cairan dan gizi yang seimbang saat sahur dan berbuka. Asupan gizi yang seimbang akan membantu ibu untuk menyimpan cadangan nutrisi. Gizi seimbang tersebut dapat berasal dari makanan dan minuman yang mengandung protein, cairan, vitamin, mineral, dan karbohidrat kompleks. Kandungan gizi yang dibutuhkan ibu menyusui saat berpuasa bisa didapat dari sayur mayur, buah-buahan, jus, oatmeal, nasi merah, gandum, serta makanan bergizi lainnya. Jadi untuk ibu menyusui yang ingin tetap menjalankan ibadah kuasa itu tidak apa-apa. Yang penting pada saat sahur itu kebutuhan isinya cukup. Jadi kebutuhan karbohidratnya seperti nasi dan sebagainya itu harus cukup. Dibungan oleh protein, sayur-sayuran cukup, dan minumnya juga harus cukup. Karena kebutuhan cair itu juga sangat penting. Selain itu asupan cairan juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan saat ibu menyusui berpuasa. Ibu menyusui membutuhkan setidaknya 12 gelas air atau setara dengan 3 liter perharinya. Konsumsi air ini untuk memastikan kondisi tubuh tidak dehidrasi selama menyusui sambil berpuasa. Purnama Sari, TV Tabalong melaporkan.